Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Terima kasih telah menonton. Walaupun pertanyaan yang diajukan di sana menghadapi apa, perlu apa, tanyakan saja di grup itu, saya insyaallah standby. Sudah berlangsung demikian dalam keberangkatan haji-haji sebelumnya juga. Baik, perbedaan mendasar antara Fikih Haji Sunni dan Fikih Haji Sini. Satu, kalaupun disebut ada perbedaan, mohon tidak dijadikan masalah, karena kita berada pada faktor keterbatasan dan keterpaksaan. Contoh, ada gelombang satu dan gelombang dua. Kalau gelombang satu ke Madinah dulu, ini bukan perbedaan Fikih Sunni, tapi karena tata cara teknisnya seperti itu, akhirnya nyambung ke masalah Fikih. Sementara gelombang kedua, mendaratnya di Jeddah. Nah, dalam Fikih, itu kita harus memulai niat ihram, itu dari tempat mikot, tempat mengambil niat. Kalau kita ke Madinah dulu, mengambil niatnya di Masjid Biar Ali, tempat mengambil niat baginda Nabi SAW. Kita tidak boleh memasuki batasan haram, kecuali dari titik-titik mikot yang lima. Kalau gelombang dua, itu mendarat di Jeddah, sudah masuk pada batasan haram. Sehingga sebagian menentukan niatnya itu di atas pesawat. Begitu lewat, langsung niat. Nah, dalam Fikih, Masjid Biar Ali Ali Ali, niat mesti diucapkan di mikot. Karena keterpaksaan, karena keterbatasan, kita pasrah saja ke hadirat Allah SWT. Misalnya, sekarang ini dari Madinah ke Mekah, itu ada kereta cepat. Dan sangat mungkin, bahkan kemungkinan besar, tidak akan berhenti di mikot. Karena tidak ada stasiunnya di mikot. Kalau kita nanti dari berindah ke Mekahnya naik kereta, ya sudah, bismillah saja. Mau bagaimana lagi? Itu keterpaksaan, keterbatasan. Yang saya dengar, kereta itu akan melambat. Misalnya titik mikot, misalnya ini titik mikot, ini analogi saja. Misalnya titik mikot, titik itu Masjid Al-Jabbar. Real kereta kan jauh, beberapa ratus meter. Nanti di lurusan Al-Jabbar itu, dia akan melambat. Lalu, pengumuman disampaikan. Kita sedang berada di mikot, ya sudah, bapak, silahkan mengambil niat. Itu. Mau bagaimana? Gitu kan? Tidak bisa keluar. Kalau Fikih tadi, misalnya yang membedakan, ada larangan bercermin, Fikih Sunni tidak. Yang kedua, penutup kepala. Ketika ikhrom dalam Masjid Bahadul Bait AS, tidak boleh ada penutup kepala bagi laki-laki. Baik yang menempel maupun yang tidak. Seperti pakai payung, tidak boleh. Dalam Masjid Bahadul Sunnah, yang tidak boleh hanya yang bertengger di atas kepala. Tapi pakai payung, boleh. Karena dia tidak menempel. Yang tidak boleh ini, yang menempel. Dalam Masjid Bahadul Bait, pakai payung pun tidak boleh. Sehingga, cuma Iran misalnya dahulu bisnya itu dibuka atapnya. Karena memang datang itu apa adanya. Dan, ya terbakar-terbakar gitu. Kita itu datang kepada Tuhan kan memang apa adanya. Dengan kulit yang terbakar, ya terbakar. Dengan wajah yang berdebu, berdebu. Lalu ada tawaf Nisa. Kemungkinan sebagian besar mengambil haji tamatu. Mengambil umrah tamatu. Dalam larangan ikhrom itu, seluruh larangan ikhrom dihalalkan dengan bercukur. Kecuali hubungan suami istri dalam Masjid Bahadul Bait, alaihi wa sallam. Baik bagi yang sudah menikah maupun yang belum, laki-laki atau perempuan. Hubungan suami istri dilarang selama ikhrom. Dihalalkan dengan tawaf kembali. Yang disebut dengan tawaf Nisa. Tawaf Nisa saja, niat tawaf Nisa tujuh putaran sholat selesai. Baru dihalalkan. Artinya, larangan hubungan suami istri gugur dengan tawaf Nisa. Larangan ikhrom yang lain gugur dengan menggunting rambut atau tahalur. Mengapa? Karena dulu hubungan suami itu dihalalkannya dengan akadmika. Dengan sesuatu yang besar, yang sakral, yang mitha kon wali lo. Jadi tidak sama dengan gunting gugur kita, dengan cabut rambut. Maka dia dihalalkan dengan tawaf Nisa. Terus apalagi yang mungkin ada perbedaan mendasar. Sebetulnya karena teknis saja. Dan akan terulang saya kira. Misalnya, setelah wukuf di Arofah itu mabit di Musdalifah. Kemungkinan besar, boleh tanya kepada Uda. Kemungkinan besar di Musdalifah tidak mabit. Mabit itu menetap. Kita wukuf lagi. Wukuf di Padang Arofah siang harinya. Dan wukuf di Musdalifah malam harinya. Jadi kebanyakan jemaah Indonesia hanya lewat saja di Musdalifah itu. Bisnya lewat. Mabitnya bagaimana? Ya kan bis yang berhenti, tidak bergerak itu karena macet. Itu sudah dianggap mabit. Itu sudah menetap. Walaupun beberapa saat. Uda turun mengambil batu. Tapi terus lanjut lagi bisnya. Di bawah ke Arofah. Setelah ada Arofah tidak mengambil batu lagi. Oh iya, iya. Dilewat betul. Biasanya dulu yang saya tahu setelah dari Arofah turun di Musdalifah ambil batu menuju Minak. Udah tahun lalu sebelum ke Arofah ambil batu dulu. Di Musdalifahnya tidak turun lagi. Nah itu pengaturan-pengaturan teknis yang disesuaikan dengan kondisi oleh para pembimbing. Sebagai cemah, kita ikut saja. Karena kalau punya jalan sendiri nanti sulit. Tidak tahu tempat tinggal di mana dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perbedaan itu. Misalnya dalam mazhab al-ul-bayit alaihi wa sallam boleh melempar jumrah sebelum duhur. Dulu bahkan pagi, bahkan malam. Dulu dalam fikir al-lusunnah hanya boleh setelah zuhur. Atau afbolnya setelah zuhur, maka mereka mencari setelah zuhur. Ternyata terjadi kepadata dan terjadi desak-desakan. Akhirnya fikir al-lusunnah juga boleh pagi hari juga. Boleh malam juga. Gitu. Karena kalau tidak ya orang berdesak-desakan pada waktu yang sama. Itu sangat beresiko. Kalau tujuan Madinah, tapi pesawat transit dijedah berapa jam. Lalu lanjut Madinah bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau belum diniatkan dan belum pakai pakaian ikhrong. Itu mesti dalam perjalanan. Bagi orang yang ingin mikotnya itu di atas pesawat. Dia akan mengganti pakaiannya menjadi pakaian ikhrong. Bahkan mungkin dipakai sudah sejak dari Indonesia. Kita boleh masuk jedah. Karena memang belum niat haji. Belum niat mikot. Tidak apa-apa. Lalu kita terbang lagi ke Madinah. Transit dijedah terbang ke Madinah. Ya nanti mengambil mikotnya di Rali. Begitu. Pertanyaan pikir perempuan. Pertama, seluruh rangkaian peribadatan haji dapat diwakilkan. Jadi kalau kita tidak bisa adab hati tadi untuk tidak merasa, wah ibadah haji saya kurang atau tidak sempurna. Misalnya lempar jumroh. Kita kurang fit. Tetipkan ke Kang Agus. Boleh. Misalnya Kang Agus bawa batunya lebih. Jadi ya Allah, niat lempar jumroh ini atas nama saya. Der, 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 der. Yang ini atas nama Ibu Fulanah binti Fulan. Der, 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 der. Itu sudah bisa. Semua ibadah itu boleh diwakilkan. Tuhan tidak menghendaki kesulitan. Tuhan menghendaki kemudahan. Boleh diwakilkan. Kecuali wukuf di Arufah. Itu pun harus hadir saja. Harus hadir saja. Jadi yang pertama, untuk tidak terlalu khawatir kalau ada batasan ketika melaksanakan ibadah lalu ada kendala, itu semua boleh diwakilkan. Yang kedua, dan mau cari yang mewakilkan sebetulnya kalau merasa tidak nyaman, carilah di Hotel Hileteng itu ada toko jam tangan Rado. Itu berkumpul para mahasiswa Indonesia Timur Tengah. Biasanya kalau mau minta mas atau dek, bisa badalkan tawaf saya satu, oh boleh, nanti kita mungkin kasih 70 real, 75 real, atau berapalah seikhlasnya. Karena saya juga dulu di situ. Itu jadi pusat bagi mahasiswa Timur Tengah yang tidak punya tempat. Kalau yang jadi tenaga musiman haji, mereka dapat kantor lah, tapi anak-anak yang tidak punya tempat di situ, manggalnya di situ. Yang kedua, boleh juga menggunakan, misalnya obat-obatan tidak dilarang untuk memperhitungkan lalu menahan, tapi harus konsultasi kepada dokter. Yang ketiga, bagaimana kalau misalnya pas mikot datang bulannya, ada beberapa ketentuan? Ya niat saja, karena niat mikot tidak disyaratkan suci. Yang disyaratkan suci itu tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Jadi kalau dia niat, sudah terhitung mengambil niat di mikot, tapi ketika di Mekah dia belum boleh tawaf. Tapi harus dihitung, karena kalau datang ke Mekah misalnya tanggal 5 Dulhijjah, lalu tanggal 8, 9 persiapan, ini belum selesai. Makanya harus ada hitung-hitungan, ini ibu-ibu yang jauh lebih tahu. Either dia meminta orang lain untuk mentawafkan bagi dia, atau kalau terdesak bisa mengambil atau mengubah niat dari Haji Tamatu. Tapi kalau sudah niatnya sejak awal, Lumpur Tamatu menurut saya yang paling tepat adalah dibadalkan, ditawafkan oleh yang lain. Kapan batasan selesai atau belumnya, ibu-ibu yang jauh lebih tahu. Ini berkaitan dengan pola pattern yang mungkin setiap orang berbeda. Dan yang dimaksudkan itu dalam fikih kan ada yang disebut haid dan ada yang disebut istihaboh. Nah yang menjadi batasan itu yang haid, bukan yang istihaboh. Kalau sudah yakin bersih sesuai kebiasaan, apakah itu 3 hari, 4 hari, 5 hari, tergantung. Masing-masing perempuan sangat mungkin berbeda. Misalnya merasa apakah ini masih haid atau belum, sebetulnya dihukumi suci. Dia masuk istihaboh. Karena sudah mandi, sudah bersih sebelumnya, hukum yang pertama itu boleh diambil. Kecuali ada pertimbangan khusus dari sisi medis. Yang jelas, mau pakai obat mencegah boleh. Tapi prinsipnya, dan tidak ada kesulitan dalam haji, itu ada kekurangannya. Allah haram sering kutip. Jadi bisa dibadalkan, bisa diminta tawafkan orang. Pertanyaan dari Kang Agus, haji tamatu itu kan terdiri dari dua bagian. Umroh tamatu dan hukum di padang arofa haji. Ketika menunggu lama, bolehkah kita umroh lagi secara umroh sebagai ibadah butuh? Tidak. Karena pada niat umroh itu, ketika niat umroh di biar ali, hitna waitunya itu adalah umroh mutamati'an nebihah ilal hajj. Umroh tamatu yang disambungkan sampai haji. Begitu. Jadi tidak bisa niat umroh lagi. Karena umroh yang satu ini akan sempurna dengan haji. Tapi kita boleh tawaf hadiah. Kita boleh sa'i hadiah. Jadi umroh hadiahnya mungkin kita tidak umroh hadiahkan untuk orang tua. Tapi kita bisa tawaf hadiah. Hadiah tawaf. Kalau tawaf saja tidak. Begitu masuk masjid tau. Bahkan sebetulnya orang-orang terdahulu dalam banyak cerita, niat apapun itu syaratnya itu tawaf dulu. Seperti Ibu Nda Sayyidatina Fatimah binti Asad. Salam Allah Alayha. Karena Anda melahirkan Sayyidatina Ali. Tawaf dulu. Tawaf itu bagian dari ritual atau syarat sebelum meminta pada Tuhan. Orang dulu begitu. Sayyidatina Fatimah binti Asad. Sayyidatina Fatimah binti Asad. Sayyidatina Fatimah binti Asad. Tidak ada sunnahnya dengan Tahiyyatul Masjid. Kecuali Masin Haram. Sunnah itu adalah tawaf. Kecuali yang gelombang kedua. Gelombang kedua karena nunggunya di Mekah lama. Setelah haji, dia bisa umroh. Karena dia sudah tidak umroh untuk haji lagi. Kan hajinya sudah selesai. Misalnya begitu selesai haji, terlisal berapa hari sebelum pulang. Ya bisa sekali atau dua kali. Tergantung mengambil nafar awal atau nafar fani. Beda nafar awal, nafar sani sudah tahu. Tapi pasti ikut-ikut jam masih aman. Kalau hari kedua kita di Mina, masih berada di Mina setelah duhur, kita harus tambah satu hari lagi. Nah itu nafar fani. Kita harus meninggalkan Mina sebelum matahari bergulir. Cuma sekali lagi semua tergantung kondisi, kita ikut saja. Kalau bis kita tertahan bagaimana? Bis kita tidak bisa keluar dari arus, nanti mau balik lagi nafar sani, tendanya sudah tidak ada. Siapa Ustadz? Ini kan sudah lewat matahari, kita masih di sini. Kita harus nambah sehari lagi. Tidak bisa. Karena teknis pembagiannya itu sudah di jadwal. Jadi ikut saja, ikut rombongan saja. Dari Bu Nana Mardiana, bagaimana jemaah pria? Kan naik bis, pasti kepala terlindungi. Dan bisa berapa kali umroh, baik nama pribadi atau badal. Setiap kalinya harus bayar. Saya kira untuk umroh yang berapa kali, tadi sudah sekaligus dengan yang disampaikan Kang Agus di sini. Betul bagi jemaah pria, kalau dia berangkat siang hari, dan mungkin siang hari berangkat. Haji itu bisa jadi berangkat siang, bisa juga berangkat malam. Tidak seperti umroh yang jam 2 harus check out. Haji tidak. Karena kalau semua diarahkan pada waktu yang bersamaan, di Mekahnya itu numpuk. Macet. Jadi sangat mungkin datang malam. Udah berangkat siang waktu itu. Oh pagi. Berangkat pagi. Jadi bayar dah satu ekor kambing. Berangkat dari Mekah ke Arofah, karena ada batas Haram Mekah misalnya di sini, dan ini batas Haram Marufah. Kita itu selama berada di batas Haram, tidak apa-apa tertutupi dalam artian masuk gedung, itu tidak apa-apa. Naik mobil, tidak apa-apa. Selama berada dalam batas kota Haram, batas kota suci. Tapi perjalanannya ini dari sini ke sini, itu akan melewati batasan di luar batasan Haram. Jadi sangat mungkin kena dam lagi. Ada cara yang bisa diikuti. Saya misalnya ketika haji, tidak punya kendaraan untuk berangkat dari Mekah ke Arofah. Jadi kami izin sama bis-bis yang ada dan cemaah. Boleh tidak kami ikut? Diizinkan. Dan kami ikut naik di atas atap bis. Intinya haji ya itu. Berhati dengan hati-hati itu. Kecuali kita, ah, santai aja. Nah, itu memang tidak dengan hati. Kalau dengan hati itu, mau kita melangkah, mau ini, mau itu, dipikir betul. Apa ini kita melanggar, apa ini. Memang berat. Jadi fokus itu, ya itulah harus dirasakan sendiri itu. Ujian. Ini ada pertanyaan tadi tentang larangan bercermin. Pertanyaannya adalah, gimana kalau selama ikhrom ada yang ngajak selfie? Itu yang memang harus dijaga. Saya titip, minimal. Sampaikan juga ke teman-teman, selama ikhrom itu kita, kan haji itu simulasi kematian, latihan kematian. Kita berusaha memutuskan diri kita dari berbagai keterikatan duniawi, bisnis, harta, bahkan keluarga. Sebenarnya kita latihan-latihan, latihan berpisah. Itu ya agak sulit sekarang ini, kalau dulu orang tua kita bisa berbulan-bulan, tidak ada kontak. Karena perangkat haji itu betul-betul pasrah pada Tuhan. Anak-anak yang pasrahkan pada Tuhan. Kalau sekarang kan, faksud ada paket data, kemendarat langsung, yang BUMWA. Itu, latihan memutuskan, keterikatannya itu sulit. Sulit. Paling tidak, saya minta itu, selama ibadahnya aja, jangan pegang HP. Paling tidak itu. Paling tidak, selama ibadahnya aja, pasrah pada Tuhan itu. Jadi, tidak ada bawa HP lah, kecuali emergency. Mungkin tidak dilirik, tidak dilihat, berusaha. Paling kan berapa, tidak akan lama. Misalnya, umroh, minimal, maksimal setengah hari, begitu, ibadah umroh itu. Begitu selesai tahalur, sudah bisa cek HP lagi. Dan, ketika haji, nah haji minimal, ya dua hari. Sama video call, berarti gak buah, ya? Video call, kan melihat wajah kita juga. ketika ibadah. Ini nanti saja setelah, setelah tahalur, ya. Tantangan terbesar, mungkin di Arofah. Karena kita ingin video call, di Arofah. Dan kita masih, ikhrom itu. Di Arofah itu, kita masih menghrib, mencukurnya nanti di Mina. Kalau mendoakan, pasti. Mendoakan keluarga, pasti. Tapi kalau video call, mungkin di Bumada juga, contohnya zaman dulu. Bukan tidak boleh. Tentu mau berpaksa, pakai kamera depan. Pakai kamera depan, betul. Pakai kamera depan. Bagus tuh. Pertanyaan tadi, pertanyaan dari Bu Nana, tentang, harus bayar dam, bagi laki-laki. Ya, selama dia, masuk dalam, ya menutup kepala, misalnya dengan, naik kendaraan, dia harus, bayar dam. Nah, pertanyaan, apakah pakai kacamata hitam, pakai cincin, pakai arloji, pakai apapun. Pertama, selama untuk keperluan medis, semua dibolehkan. Selama untuk kesehatan, semua dibolehkan. Tetapi saya, walaupun boleh sekali lagi, saya sering melepas saja, jam tangan, melepas mungkin cincin, walaupun cincin ini sunnah. Bukan apa-apa, ada hati tadi, jangan sampai kita itu terbawa pada, wih, ini cincin saya lebih bagus, dari punya dia. Misalnya, misalnya, tapi kalau memang hatinya, sanggup mengenangani itu, bismillah, dia tidak akan tergoda. Dulu saya beli cincin ini, waktu saya siarah, harganya sekian, nah itu. Lalu jam tangan saya, ini jam tangan, mahal, misalnya. Nah, kayak begitu. Kacamata juga, kacamata gaya, misalnya, itu ada hati itu. Tapi secara pikir, dibolehkan. Apalagi kalau ia menyangkut, kesehatan medis. Cuma ada hati tadi, sebaiknya dilepaskan saja. Atau hanya selama ibadahnya. Dan mengurangi was-was. Misalnya, kita ini punya uang, bawa di tas, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak itu, nanti kita orang nempel dikit saja, sulung. Misalnya, jangan-jangan, nanti diambil uang saya, gitu. Nah, itu yang justru harus dijaga, selama peribadatan. Jadi, bawa uang secukupnya. Terima kasih. Ya. Menyikah dengan larangan, bagi wanita yang hanya menampakkan wajah, dan telapak tangan, pada saat berwuduk, saat dikempas wuduk, kan akan menaikkan lengan baju, saat berwuduk, apa kena dan juga? Saya kira tidak ya. Pertama, insya Allah, berwuduk juga, lebih banyak mungkin di tempat, yang sudah dikhususkan, untuk perempuan. Yang kedua, beberapa larangan itu, dikhususkan, di luar batasan tanah haram. Seperti penutup kepala, bagi laki-laki, selama di luar, batas-batas, yang disebut, batas haram. Kita itu, begitu masuk ke Kota Mekah, nanti akan ada tanda, tanda awal, batas haram, Kota Suci Mekah. Begitu masuk ke Kota Suci Mekah, sebetulnya, kita sudah, boleh masuk ke Dung, dan seterusnya. Nah, demikian pula, dengan, dengan, berwuduk, di tempat-tempat, yang sudah ditentukan, untuk hati-hatian, tidak ada masalah. Misalnya, perempuan yang menutup, keseluruhan wajahnya juga, dengan, nikoh, begitu, ketika ia umroh, atau ketika ia tawaf, pasti dibuka. Karena syarat umroh itu harus, atau bahkan yang, bercadar, begitu, di Mekah, pasti dibuka, kalau tawaf. Ini ada pertanyaan, kemudian dari ibu, soalnya di tempat, wudu, saat di desa area, Mata Wifa, langsung bilang, ayuh, kenadang, terhadap ibu-ibu yang lagi ambil, wudu. Insya Allah, tidak, tidak apa-apa. Karena, kita harus bayangkannya, begini. Sekarang ini, kita, rest area, misalnya dari Madinah, ke Mekah. Ya, sekarang, 6-7 jam. Tapi, dulu itu, orang bisa berhari-hari, bisa, naik, unta, masa anda wudu-wudu itu? Selama berhari-hari, mereka anda wudu, karena begitu sekalinya wudu, kan, pasti harus, diangkat itu, yang menutupi lengan kita. Jadi, tidak, menurut saya, tidak harus bayar dam, kalau ketika wudu, dia tidak termasuk. Kan, dalam fikir sunni pun, saya tidak ingat, itu masuk dalam larangan, ikhrod. Yang dimaksudkan itu, sebetulnya adalah, yang harus terlihat, wajah dan telapak tangan itu, ketika tawa. Ketika kita tawa. Tawaf. Jadi, harus tertutup tangan kita itu, ketika tawaf. Bukan sepanjang, kita ikhrong, tapi ketika tawafnya saja. Gitu. Ketika tawafnya saja, sekali lagi. Karena, tidak terhindar, karena itu wudu di jalan. Bagaimana orang, misalnya, perjalanan berhari-hari, lalu tidak wudu, itu tidak mungkin. Hatta, kalau dia tidak ke kamar kecil, untuk membatalkan wudunya, dia pasti tidur. Dan tidur itu membatalkan, wudu. Nah, ini bagian yang agak, agak pelik. Mungkin perbedaan sunni, dengan si tadi. Kita akan temukan, walaupun tidak boleh membanding-bandingkan, itu, yang harus dalam keadaan cuci, adalah tawaf. Tawaf itu harus dalam keadaan cuci, bersih pakaian, juga bersih suci, kita dalam keadaan wudu. Bagaimana kalau kita hadas, batal? Dalam mazhab Ahlul Bayit, Nalimu Sattus Salam, kalau kita sudah menyempurnakan, empat putaran tawaf, kita boleh lanjut, setelah wudu lagi, lima, enam, tujuh. Tapi kalau batalnya, di putaran kedua, atau ketiga, kita harus, mengulang dari, satu. Misalnya ini, tiga, tiga per empat, batal, tetap. Harus mengulang dari, satu. Belum lewat, titik hajar aswat, kita batal, belum empat putaran, kita harus mulai dari, satu lagi. Tapi gimana, kalau nanti tertinggal oleh, rembongan, pilihannya, izin saja ke mutawif, kalau kita bisa, dan tahu tempat, saya mau ambil wudu, nah, kebanyakan, sebetulnya ini, ini unprecedented, dalam fikir itu, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak pernah juga, dipermasalahkan, ajaibnya. Jadi, sebagian, pemimpin, kemudian, tinggal tepuk saja, pundak orang di depan kita, kalau kita tayang, bahkan di pesawat itu, ada yang menempuh kursi, di depannya, menempuh kursinya, lo tayang, nah, untuk perkara ini, saya masih konvensional, saya masih ikut, ada hal-hal, ya, dalam Al-Quran disebutkan, Allah telah jadikan, tanah itu, untuk tayang, nah, saya ikut tayang Al-Quran saja, jadi tayang harus, dengan, tanah, dan, tayang itu, ketika tidak ada air, sementara dia masih laram, sebetulnya melimpah air, cuma masalahnya, kita harus keluar, dan terpisah, dirobohkan, itu saja, jadi, betul-betul itu, tantangannya, upayakan, ketika tawah, tidak batal saja, gitu saja itu, ini ada pertanyaan dulu, dari, Ibu Nana, saya lihat di Youtube, Miskat TV, kalau Mikat Haji itu, di Masjid Haram, itu maksudnya, Haji Frodankiron, atau Tamatuk juga, silahkan kita, serahkan kepada, pengelola, Miskat TV, yang dimasukkan, Mikat Haji, adalah, Masjid Haram, itu meliputi, semua, jenis Haji, karena sesungguhnya, Haji itu, terdiri dari, Haji Tamatuk, terdiri dari, dua bagian, Umroh Tamatuk, dan Haji, kalau Umroh Tamatuk, dimulai Mikatnya, dari, Biar Ali, maka Haji, dimulai Mikatnya, dari, Masjidil Haram, kalau kita, mengambil niat, Umroh, itu di, Biar Ali, di Madinah, kalau mengambil, niat Haji, itu di, Masjid Haram, sekarang juga, ini dipermudah, oleh, para pembimbing, jadi tidak perlu, ke Masjid Haram, karena masih berkesakan, sudah di, hotel, masing-masing, saja, ya kita ikut saja, daripada ditinggal, saya mau ke Masjid dulu, biar abdul, pokoknya, niat Haji-nya, dari Masjid Haram, tidak bisa, bahkan ada yang, waktu itu, saya ingat, seorang kawan saya, dia, ya karena sendiri, kami mahasiswa, jadi bisa naik, ke bis mana saja, anda ikut rombongan, itu ke Masjid dulu, dan masuk ke, Hijir Ismail, jadi betul-betul, pokoknya, pengen niatnya itu, niat Haji-nya, di, Masjid Haram-nya juga, Ka'bah, Ka'bah-nya juga, di, Hijir Ismail, demikian, bu, terima kasih. pertanyaan, tadi, tentang lupa, kalau lupa bagaimana, lupa tawaf bagaimana, ada beberapa cara, untuk tidak lupa, misalnya, ada saya pernah berangkat, dengan seorang bapak, dia pakai gelang karet, kenapa pakai ini, kata dia, setiap, setiap, saya tahu satu putaran, saya pindahkan, satu gelang ke, kanan, atau ke kiri, oh bagus, itu menarik juga, kalau nanti lupa, dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, gimana, bingung lagi dia, nah, untuk itu, dilakukan, ada, doa-doa tertentu, saya biasa membagi, dengan, kalau lupa, ingat yang terakhir, sebetulnya, urus umumnya begitu, ini saya sudah empat, atau tiga, tiga, kan biasanya, lupa, pilihannya antara dua, misalnya, bukan, saya sudah empat, tiga, dua, atau baru yang pertama, yang kan tak gitu, kayaknya, empat atau tiga, mungkin gitu, biasanya, walaupun mungkin ada yang begitu, lupa seluruhnya juga, karena doa, dalam tawaf itu, betul-betul hati, yang diutamakan, tawaf itu, boleh baca doa apa saja, ngaji, Quran boleh, salatan boleh, istighfar boleh, doa yang diajarkan, atau yang ada dalam panduan depan itu singkat, begitu sampai makom Ibrahim, sudah selesai, karena padat, dia tidak akan sampai, satu putaran, penuh semua doa itu, jadi saya biasa membagi tujuh, supaya saya ingat, tujuh pertama, tawaf sulan doa, pada bagim dan abis, Allah, dan keluarganya, dan ahlul bayi, alaih wassalam, jadi saya khusus, saja tawaf pertama saya itu, adalah, doa, tawaf sulan, pada bagian, ziarah pada bagian, tawaf kedua, itu pada para guru, orang-orang soleh, ulama, maroji, bisa dibagi tergantung, bapak sebetulnya, misalnya, tawaf ketiga, orang tua dan keluarga, misalnya, nanti yang keempat, bagi orang-orang, yang berbuat baik, pada kita, kita doakan, mereka nikmat Allah, telah sampai, yang kelima, pada orang-orang, yang kita harus, mohonkan maaf, orang-orang, yang kita punya salah, pada mereka, salah, kenapa, kita doakan, orang-orang yang punya salah, sama kita, bagaimana, kita mau minta maaf Tuhan, kalau kita sendiri, tidak memaafkan, orang lain, gitu, dan yang terakhir, itu doa-doa khusus kita, doa-doa yang memang, ingin kita mohonkan, nah, saya biasanya, mengingat itu, terakhir saya doakan, siapa, saya tahu, saya pada tawaf, putaran berapa, trik, trik lain, trik untuk, tapi banyak cara, bisa dilakukan, tapi kalau ragu, ambilnya, terakhir, boleh, dalam tawaf itu, boleh pakai, doa, boleh baca doa apapun, boleh pakai, bahasa apapun, Masjidul Haram sekarang, belum pernah terjadi, sepanjang sejarah sebelumnya, imam sholat itu, berada di belakang makmum, yang berada di lantai, dasar, ibu bapak akan lihat, ini misalnya lantai tawaf, tapi ada, ada daerah yang, tidak ada yang sholat di situ, kosong, nah itu karena imam di belakang, menyiasatinya itu, dengan pandangan imam, pokoknya kekaabah tidak terhalang, itu dianggap sebagai, syarat sahimam, tapi posisinya di belakang, diundakkan yang pertama, ruangnya juga khusus lagi, kalau, pas padat-padatnya, apalagi, sulit bagi imam itu, untuk, menembus, walaupun ada, tentara dan sebagainya, lalu ada perbedaan, cara khususnya, dalam mazhabat lubait, bagi bapak-bapak, alaih masyarakat, kain iram itu, menutupi semua, kadang ada yang terbuka kan, dalam mazhabat lubait, menutupi semua, karena itu sekali lagi, sebetulnya kan, kain kafan kita, jadi tutup sebetulnya, tapi insya Allah, tidak ada masalah, kalau merasa kurang nyaman, nanti ditanya, pikirnya ini ya, tidak ada masalah, sudah, tidak masalah kan kemarin, tidak ada masalah, aman, semua pergiatan, termasuk saya, pertanyaan, saya belum tepat, pasta gigi, yang tanpa min, termasuk kewangian, secara, umum, untuk faktor, kesehatan, untuk faktor, kebersihan, misalnya, fresh care, gitu, kita pusing, mau oleskan itu, ada kewangian, insya Allah, dia tidak termasuk, kewangian, tapi kalau, karena kehati-hatian, tadi ingin, cari yang betul-betul, fresh care, aromanya netral, itu perkara hati, sekali lagi, tapi menurut saya, tidak apa-apa, bagi saya, pasta gigi dengan, mint, itu tidak apa-apa, karena tujuannya, memang bukan, untuk bersolek, mematuk diri, tapi untuk, kesehatan, tapi kalau ketemu, yang gak ada, itu lebih baik, tergantung, kesiapan hati, kita masing-masing, selama ikhrom, kalau mau bersih-bersih, mandi boleh, tapi dihindari, pakai sabun, juga sangat mungkin, ikhrom itu, misalnya, mengatukan mandi wajib, misalnya, bagaimana ikhrom, yang mengatukan mandi wajib, menurut ibu bapak, kira-kira, orang ikhrom, mandi wajib, gimana, misalnya, dalam fikir, pengandian, itu bisa sesuatu, yang terkesan mustahil, tapi sangat mungkin terjadi, mungkin anak remaja, misalnya, dia masih mimpi pasah, misalnya, ini misalnya, dibis, tertidur, misalnya, kan dia harus mandi wajib, ya, dia mandi, tapi tidak pakai, buangnya, gitu, jadi dalam ikhrom, bukan berarti, harus suci seterusnya, tidak, yang harus suci, hanya dalam keadaan, tawaf saja, dalam bis kita batal wudu, tidak apa-apa, kalau ini, di luar pikir, saya bertanya ini, tradisi-tradisi, di dalam hujib, yang beratikan tradisinya, Ibrahim, kita tawaf, misalkan di atas, kabah, ya, sementara, kalau kita membandingkan, agama-agama yang lain pun, seperti, ada patung, di Ramaria, terus ada agama, ini dengan patung-patung, lalu apa bedanya, karena dengan Islam juga, yang mengelidih, batu, batu kota, dan seperti itu, bagaimana itu, kalau menjawabkan seperti itu, untuk membedakan kita, dengan agama yang lain itu, persis, bagus sekali, pertanyaan, jawabannya adalah, karena itulah kita berhaji, karena haji itu, kita tinggalkan, kaabah, menuju padang, persis, gersang, arofah, haji, kita tidak asah, kalau kita berada di kaabah, jadi haji, sebagai puncak ibadah, itu meninggalkan kaabah, meninggalkan, segala sesuatu, yang kita atributkan, selama ini, kalau kata Dr. Ali Sarihati, ajaib umat Islam ini, seumur hidupnya, dia bakar, sampai meninggal dunia, dihadapkan dirinya, pada kaabah, sampai meninggal dunia juga, kan, kita dihadapkan kaabah, tapi ketika haji, harus keluar dari kaabah, gitu, karena ada yang, dituju, dalam mazhabah lulbaid, ya, Imam Zaman, Najwa Allah, Tadakur, Jawa Sarihati, kita ke, arofah, gitu, kenapa arofah, gitu, karena ada ma'rifat imam, jadi, sebetulnya, ibadah haji, menjawab itu, bahwa, kaabah, adalah detak jantung, peribadatan konsumen, betul, daripada puncak, peribadatannya, justru kita diminta, untuk meninggalkan, kaabah, wajib, malah, satu-satunya saat, ketika kaabah itu sepi, sembilan berhijah, kalau ingin sholat di kaabah, tidak banyak orang, sembilan berhijah, tapi kita tidak haji, bisa melihat kaabah sepi, tapi kita tidak haji, baik, ada pertanyaan berikutnya lagi, sabun sampo, tanpa kewangi, boleh, boleh, prinsip umum, sehingga lagi, bagi kesehatan, insyaallah, dibolehkan, bagi darurat, dibolehkan, selama baginda Nabi, insyaallah, alaihi wa sallam, itu berada, di kota, suci mekkah, beliau sholat, tidak pernah, membelakangi kaabah, karena dulu kan, kiblatnya, masih langsung, nah, yang mana, ini pintu, pintu kaabah, ini, rukun yamani, nah, bagi Nabi, itu sekitar sini, jadi dari rukun yamani, yang ke arah, pintu kaabah, terus nanti kesininya, ke bagus salam, bagus salam ini, satu pintu, di lintasan sa'i, yang dahulu, orang kalau berhaji, masuknya dari babu salam, babu salam, dan bab, Bani Abi Sa'ibah, kenapa masuk dari pintu itu, dari dua pintu itu, karena ketika, baginda Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, dari nalibin Nabi Talib, karrumulajin, membersihkan kaabah, dari berhala-berhala yang ada, berhala-berhala itu, dikuburkan, kita tidak dengar, dia dibakar, itu dikuburkan, di bawah pintu, babu salam, dan bab Bani Abi Sa'ibah, sehingga jemaah haji itu, kalau mau masuk ke masjid, dia akan berdiri dulu, simbol, menginjak dulu, berhala-berhala yang ada, tapi sekarang, tidak akan dilewati oleh ibu dan bapak, karena padat yang sahih, sekarang ibu dan bapak, akan masuk mulai pintu, para raja, adil kunyaman itu, adil kunyaman itu, sebenarnya pintu rambat, teman terbelahnya, selinari, disininya, sebetulnya, dahulu itu, pintu kabah itu, ada dua, pintu depan, dan pintu belakang, kalau tirai kabah ini, tersingkap, nanti akan terlihat, kondasi batak, yang menyerupai pintu, nah, selinari, dan pintu belakang kabah, haji dengan manasiknya, dengan manasiknya, pada siatul kit, juga ada, manasik haji, bisa dibuka haji, ada, tahapan-tahapannya, ada juga, aplikasi, journey to paradise, kalau android, dan mirage ascension, kalau ios, atau iphone, di situ juga lengkap, kalau yang mirage ascension, sampai, dengan titik-titiknya, kalau di siatul kit, tidak, tapi kalau yang di, mirage ascension, atau journey to paradise, sampai dengan titik-titik siat, dan doa-doa yang dibaca, nanti di, umumkan di grup, Tawaf Nisa itu, baik laki-laki, perempuan, baik yang menikah, maupun belum, namanya disebut, Tawaf Nisa, karena, menghalalkan, hubungan suami, isteri, bukan hanya khusus untuk, perempuan saja, bagi, laki-laki, yang pertama kali, itu di, tahal dulunya, untuk haji, dan juga untuk, kalau awal, itu dengan mencukur habis, rambut, ya, dibuat takut, kalau mau di Mina juga, banyak kok, tinggal minta orang saja, maksudnya, pasti akan melihat juga, banyak jemaah yang, mencukur rambut di Mina, yang pertama, tadi, tahalul umroh, kalau ini, tahalul haji, jadi, ada dua kali tahalul, tahalul umroh, di Marwah, dan tahalul haji, di Mina, karena itu, umrohnya, disambungkan, dengan, haji, mutamat, hati anbiha, ilal haji, umroh, potong dikit aja, enggak apa-apa, ya, haji, dia yang berontos, tawafnisa, bisa untuk berapa kali umroh, sebelumnya, tadi sudah disampaikan, bagusnya, setiap kali, satu, niat hirong, kemudian, tawafnisa, ada kurban, jadi, ada dam, karena kita tamatu, kita itu, bayar satu dam, sebetulnya, sudah masuk dalam NHA, untuk, dam, tamatu, ya, kan, pada waktu, idul adha, itu, jemaah haji, menyembeli kurban, itu, bukan kurban, dam, kifarat, karena melanggar, ihroh, berarti, banyak ini, yang melanggar, bukan, tapi, setiap yang, haji tamatu, itu, wajib, membayar, dam, satu, yang disebut, kurban, ya, dan itu, sudah masuk dalam, mengen hal, sudah masuk dalam, mengen hal, tapi, ada tapinya, akhir lagi, ini, perkara, fikir, konon, katanya, kita percayakan saja, dan, bagus seperti itu, bahwa itu, disembelihkan, oleh mereka, cuma, kalau kita, agak ragu, masalah hati, tadi itu, ini, uangnya, disembelihkan, atau tidak, gitu, bisa, nyembeli sendiri, atau titik, betul-betul, nyembeli, saya, misalnya, nyembeli sendiri, saya, dimina, cari, matbahat, penjagalan, kambing banyak, kita bayar, dipotong sendiri, laki perempuan, juga, bisa menyaksikan, kambingnya dipotong, tapi, bayar lagi, perubahan yang dimaksud, itu adalah, jam tamatu, karena diberi waktu, tamatu, itu artinya, kita diberikan, kenikmatan, selesai tahalul, sebelum haji, kita boleh menikmati, larangan ikram, untuk itu, kita bayar, dengan, lomba, Ustaz, kalau untuk tawar, yang dibandangkan, tadi itu, harus saat itu juga, atau, bisa dilengkapi? Tawar, yang dibandangkan, yang mana, Bu? Yang, saat, datang bulan tadi, untuk ketenangan hati, memang, sebaiknya, sebelum kita, niat haji, setelah itu pun, juga boleh. Maksudnya, misalnya, ternyata, memang, nggak bisa, ikut tawar, saat itu, kita minta tolong, sama orang, bukan saat itu juga ya? Bukan saat posisi itu? Bisa setelahnya. Oh, bisa. Kalau untuk saji, bisa ya saji? Bisa. Saji tidak, mengesyatkan kesucian. Teman-teman, yang otowif, dan sebagainya, itu yang tidak niat. Satu, supaya tidak bayar dam, misalnya ya, tidak niat. yang kedua, karena sudah sering, atau mereka membimbing, ya travel umroh, sudah sering. Nah, sebetulnya, kalau disebut, ini, kesempatan berharga, kita itu bisa menghadiahkan, umroh itu, unlimited. orang tua guru-guru termasuk, para ulama, orang soleh, termasuk di atas segalanya, yang wajib udahulukan, al-ma'sunin, al-ma'susallam, itu sudah tak terhingga, umroh berapa kali juga, sebetulnya. Karena, dia nyambung dengan haji, yang bisa dihadiahkan, pakai ikhram, tapi yang nanti dihadiahkan, tawafnya, dihadiahkan sehingga. Gitu. Bagi yang bergabung dalam grup haji, tahun ini akan dibimbing, oleh guru kita, yang tadi bimbing, yang adalah, kayaknya orang masuknya dalam grup, silahkan, menghubungi kami nanti, saya bantu dan bukan dalam grup yang akan dibuat, mudah-mudahan, dengan grup yang ada di, sama bapak, ibu dan bapak, untuk mengetahui, lebih banyak lagi, hal tentang ibadah haji, yang ini ditanyakan, langsung kepada guru kita, Genifta, melalui grup tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan, sehat, olah-latihah semua, diberikan ke lapangan, dan kesehatan, untuk menunaikan ibadah, ini, titik kemaah, pada ibu dan bapak, bagi kami yang belum merangkap tahun ini, mudah-mudahan, dilaporkan rezeki, dan kesehatan, untuk menyusul, segera menunaikan ibadah, dan wujud tanah suci. Terima kasih, mohon izin, untuk menutup besok ini, wa ma'atau tiki illa dillah, alaihi tawakatu wa ilaihuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.